assalamualaikum halo selamat sore welcome back to my channel pada video kali ini saya akan membuat sayur kangkung atau cah kangkung seperti ini penampakannya ini adalah bahan-bahannya Hai hari kita lihat satu persatu di sini ada bawang merah yang sudah diiris-iris kemudian ada dua butir tomat dan juga kemiri kemudian cabai merah dan juga ini terasi kemudian ini adalah sayur kangkungnya kemudian ini adalah bumbunya bumbu penyedap bisa anda baca sendiri ya oke untuk pertama-tama kita akan memulai gini menumbuk ini dekterasi kemiri kemudian cabai kita akan tumbuk supaya halus untuk sebagai penyedapnya Oke tetap stay tune jangan lupa di klik like di share setelah di subscribe Oke kan ini adalah hasil dari cabai merah kemiri serta terasi yang sudah dibalai tumbuk dan hasilnya seperti ini halus Hai agak kasar ya Oke kita akan lanjut ke bagian pemasakan Hai mantap tiga-tama-tama kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng Oke saya rasa cukup untuk menggoreng minyak bawang goreng ya Oke kita akan masukkan pertama-tama adalah bawang merahnya yang sudah diiris dan sekarang kita akan masukkan ini Hai ya 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 sudah sedikit matang kita bisa masukkan cabenya ini yang sudah kita tembuk tadi ini ya ini adalah sendiri rasik serta bawah merah kemudian kita aduk-aduk secara merata dan setelah itu kita masukkan kangkungnya setelah perlahan-lahan seperti ini saya masikan setelah perlahan-lahan ini kangkungnya sudah saya masikan menggunakan air kemudian tunggu hingga layu nah itu bisa kita aduk aduk seperti ini agar merata oke kemudian saat ini sedang terjadi sering hujan di kota bubar ini bagaimana dengan ikut anda kalau sering hujan silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke setelah itu saya akan menambahkan air saya menambahkan air sejauh belas ini kita bisa keluarkan ini saya lebih senang kuah ya untuk tumis kampung seperti ini oke kita akan diamkan selama beberapa menit setelah itu kita bisa iris-iris tomat dan kemudian mau memasukkan bumbunya oke seperti ini ya itu kita masukkan terlebih dahulu ini adalah masako tas ayam yang saya beli seharga 500 berapa harga masako ikut anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke ini akan saya buka kemudian saya akan menambah di bawahnya kita bisa tunggu selama 5 menit ini kita bisa aduk kembali ini untuk sayur yang digodok ini atau sayur yang direbus kita akan tutup selama beberapa menit saya akan kembali oke oke kan sepertinya ini sudah mulai mendidih dan saya sudah mengiris tomatnya oke seperti ini ya kemudian kita aduk untuk biaya bikin cek kangkung ini tidak lebih dari 4 ribu ya ini untuk kangkung satu ikut saya beli 2 ribu kemudian tomatnya seribu dan juga bumbunya adalah seribu oke ini adalah solusi bagi kita yang sedang tidak punya uang atau bagi kendor silahnya ke bulan ini ya anda bisa memasak ini dengan harga 4 ribu dengan menghabiskan dana 4 ribu anda bisa memasak ini kita aduk-aduk sampai dirasa cukup semoga bermanfaat jangan lupa di klik like di share serta di subscribe iya selamat sore selamat beraktivitas dan sampai jumpa selamat menikmati lalu gan ini adalah hasilnya untuk cek kangkung kali ini bagaimana menarik bukan dengan biaya kurang lebih 4 ribu anda bisa membuat ini mantap semoga bermanfaat jangan lupa di klik like di share serta di subscribe selamat menikmati